Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Buya izin bertanya Buya beberapa hari yang lalu ada kejadian ibu hamil yang sudah mendapat rujukan untuk operasi sesar akan tetapi pihak rumah sakit tetap memaksakan untuk lahiran normal dan akhirnya pada pembukaan 7, kepala bayi sudah keluar, akan tetapi badannya tidak bisa keluar menyebabkan bayi meninggal dan akhirnya pihak rumah sakit memotong kepala bayi tersebut, yang ingin saya tanyakan Buya, apakah perbuatan itu termasuk perbuatan yang zalim dan tolong nasihatnya Buya untuk pihak rumah sakit dan juga keluarga bayi, terima kasih Buya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Petunjuk dari kalau kita bicara tentang rambu rambu dari Allah petunjuk dari Allah adalah dalam segala hal tidaknya kita serahkan kepada ahlinya biarpun ustadz kalau urusan medis tidak bisa ngomong dia kalau sudah kata dokter di operasi, ya operasi percaya gayanya, tidak saya tawakal biar lahir normal tawakal itu ada usahanya saya ustadz tidak mengerti apa-apa dalam urusan dokteran gak usah maksain deh ngalahin dokter ya salah dong bukan bagiannya kok itu akan menjadi musibah petaka itu kalau kita sudah keluar dari bagian kita maka kami himbong kepada semuanya jika itu urusan medis apakah atau dokter patuhi deh ada pun masalah ada keraguan anda bisa bertanya kena dokter yang kedua dan ketiga tapi setelah ada kesepakatan di dokter untuk mengambil satu tindakan anda denger gak usah sok bahasa tawakal tawakalan deh sebab dokter itu dengan ilmunya itu juga termasuk tibun nabawi jangan sok dengan tibun nabawi hanya madu dengan itu saja tibun nabawi adalah cara berubat yang diajarkan nabi dan ilmu kedokteran itu sendiri mereka belajar wah kayak riset segala macam dan segala wah itu panjang kisahnya dan itu juga diajarkan nabi makanya kalau kita menggunakan madu haba soda sah tentunya ada beberapa yang harus di melalui aturan medis dan sudah ada dan gak apa-apa kita ke situ mungkin ada berkata oh nanti saya dibohongin dan sebagainya itu bukan salahnya ilmu medis salahnya manusia kalau urusan bohong jadi ustad bohong juga ada peturang jualan toko bohong juga ada dokter bohong juga ada bukan bagian itu ya cari yang gak bohong anda berkata seharusnya gak perlu di operasi tapi akhirnya di operasi dari mana kamu tahu bahwa saya itu seharusnya tidak di operasi kata dokter yang disana dokter disana yang melihat perkembangan penyakitnya enggak lah itu bohong gak boleh dia menfitnah begitu menyalahkan dokter yang ini pada akhirnya nanti jadi gak usah pakai jadi kalau sudah petunjuk dokter gak hanya dipatuhi petunjuk dokter gak usah sok bahasa takwakal membahayakan itu gak boleh karena Allah menghadirkan ilmu kedokteran itu untuk kemasalahan umat bahkan belajar ilmu kedokteran fardu kifayah kalau gak ada dosa semuanya Alhamdulillah ada orang mau belajar dokter padahal kalau bayangin belajar dokter susahnya setengah mati waktunya juga panjang dan capeknya luar biasa urusannya bukan orang yang terlalu senyum urusan dokter itu sama orang yang cemberu terus berat banget jadi dokter kalau kita ustadz masih sering ketemu santri senyum masya Allah tapi ustadz masya Allah kadang-kadang pasiennya ngamuk-ngamuk teriak-teriak dan sebagainya berat jadi dokter baik nah di dalam perhal yang ditanyakan kalau sudah kata dokternya harus disesar masa tidaknya dipatuhi itu semuanya yang memaksakan dengan cara normal sementara menurut medis adalah tapi kata rumah sakit rumah sakitnya itu rumah sakit atas rumah sakitnya itu siapa kan ada manusianya kalau rumah sakitnya dokter juga ya enggak dolim artinya mungkin kan icthiatnya dokter satu harus disesar icthiatnya dokter yang satu lagi bisa normal lah kalau yang menganjurkan normal itu adalah sesuai dengan icthiatnya usaha semaksimal mungkin dari ilmunya sang dokter ya enggak dosa tidak dikatakan dolim karena sudah berusaha tapi kalau dunia acak na'udhu billah enggak jelas dolim dia kuncinya disitu tinggal kejujuran saja nah ini semuanya dan kami himu kepada siapapun ya jangan antipati dengan ilmu kedokteran kalau anda misalnya ini ada kadang ada gem-geban yang menyuruti bunabawi jadi anti dokter enggak sama-sama saling mendukung dong misalnya kita pakai herbal tibunabawi tapi untuk mengetahui tentang penyakitnya dan cara-cara pengobatannya harus melalui medis dong lab dan sebagainya baru masalah pengobatan oke lah dengan herbal dengan ini tapi dipastikan dulu dong penyakitnya sebetulnya ini bisa menjadi ilmu kerjasama yang baik bukan saling merendahkan merendahkan saya dikasih madu senang minum madu bismillah Nabi pernah minum madu tapi kadang kita harus perlu juga bertanya kepada ahlinya dokter karena dokter itu belajar ilmu herbal ini adalah sah saja herbal itu adalah ilmu kembali kepada kebiasaan nenek moyang kalau saya sakit perut sampai hari ini pakai herbal dulu karena sudah kebiasaan pakai kunir saya campur madu saya minum selesai tapi 4 hari enggak selesai kembali ke dokter juga batuk dulu saya kasih kecap sama batuk sama apa jeruk selesai cuman kadang-kadang ada batuk bandel dokter juga sampai pakai dua-duanya enggak usah pusing jangan sombong deh kalau sombong jadi korban begitu tuh saya enggak mau ke dokteran dokter pun juga boleh komentar tentang herbal tapi jangan sampai merendahkan madu dan sebagainya cuman ada misalnya sebuah penyakit bukan mohon maaf tidak semua penyakit boleh diminum madu biarpun maamudu adalah obat segala penyakit tapi tidak semua penyakit boleh diminum madu kata dokter pak jangan minum madu dulu bukan berarti dokternya kurang ajar sama nabi loh ya ini kan kurang ajar wah ini dari nabi loh ya dari Rasulullah serem banget nabi diadu-adu nih jangan menuduh untuk tunjuk dokter ya enggak apa-apa kalau enggak beri madu jangan minum madu dulu bukan berarti madu tidak bermanfaat memang saat itu jangan minum madu sah-sah aja kesombongan ya enggak boleh akhirnya munculnya kesombongan tim medis ini baik tim medis yang herbal yang tim bunabawi atau yang lainnya akan menjadikan korban kayak tadi itu yuk kita insyaf saja ya kalau memang kata dokter harus dilakukan operasi lakukan operasi cuman tetap operasi itu kalau bisa harus beberapa referensi dan di saat Anda mencari beberapa referensi jangan perasaan gak buruk contoh pergi seorang dokter dokter A mengatakan operasi tentunya Anda harus pakai pertimbangan dokter yang lain lagi sebab dokter itu juga bericida dengan ilmunya dokter kedua ternyata tidak apakah itu berarti dokter yang pertama salah ya enggak loh dokter pertama mengatakan operasi ya karena ilmunya kita sudah seutun dokter pertama itu karena seneng duit kalau gak operasi gak dapat duit nah kita sudah seutun sama orang makanya gak sembuh-sembuh penyakit ya kalau Anda percaya dengan dokter yang kedua ya sudah Anda ikut yang kedua gak usah operasi kalau ternyata ada apa-apa gak dosa karena Anda ikut dokter dolem ya enggak karena Anda ikut dokter atau sebaliknya Anda ikut operasi ternyata salah gak dosa karena ikut dokter itu saja selesai jangan sombong deh kalau sakit kepada ahlinya ya jangan kepada yang tidak ahli bahaya nanti urusan penyakit itu urusan penyakit fisik urusan ilmu agama apalagi kalau ingin bertanya ilmu agama bertanyalah kepada ahlinya ilmu medis saja harus hati-hati apalagi ilmu agama cuma sekarang ngawur ilmu agama bertanya bukan kepada ustadz yang jelas tapi bertanya kepada ustadz gogel ngawur asal saja browsing diambil difatwakan itu bahaya menjerumuskan itu nanti kecuali yang punya web jelas ini webnya ustadz fulan ustadz fulan itu jelas liar kadang-kadang asal ambil saja bahaya itu semoga Allah menjaga iman kita hati kita jasad kita dijaga oleh Allah walau'ala lambis sawab setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada bakinda Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wassalam diambil diambil Terima kasih.